Intro Dalam membangun sebuah persahabatan, Dua orang yang bersahabat biasanya membuat kesepakatan atau janji. Bila janji itu ditepati dengan setia, maka persahabatan menjadi kuat. Sebaliknya, bila janji itu diingkari, maka persahabatan terancam putus. Demikian pula yang terjadi antara Allah dan Israel. Di kaki Gunung Sinai, umat Israel berjanji kepada Yahweh, Mereka akan percaya hanya kepada Yahweh sebagai Allah mereka, Dan akan menuruti perintah-perintah Yahweh. Dan Yahweh sendiri berjanji untuk setia menjaga umatnya, Dan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Bahkan janji itu disahkan dengan darah yang direceki ke atas umat Israel, Dan dipersembahkan di mesbah kurban kepada Yahweh. Dalam perjalanan Israel, Tuhan selalu setia menjaga umatnya, Namun Israel sering tidak setia pada Tuhan. Ketika umat Israel memberontak di padang gurun, Allah mendatangkan ular tedung yang memagut banyak dari orang Israel hingga mati. Ketika Israel meminta tolong, Yahweh menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, Dan digatungkan pada sebuah tongkat. Dan ketika umat Israel melihat ular itu, Mereka menjadi sembuh. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, Tetapa Allah itu setia, Hatinya tidak membenci meski dikianati, Kasihnya melebih apapun pada umatnya. Kita dipanggil untuk menghayati kesetiaan itu, Melalui panggilan hidup kita masing-masing. Sebagai kaum religius, Kita berjanji untuk setia pada Tuhan, Melalui kaul-kaul kita, Ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Dan sebagai pasangan suami-istri, Kita telah berjanji pada Allah, Di depan altarnya yang kudus, Untuk saling setia dalam sekolah suka dan duka, Serta untung dan malam. Arus perkembangan zaman, Yang menawarkan banyak hal menggiurkan, Menantang kita dalam memberi arti pada kesetiaan. Kesetiaan menjelemah menjadi harta berharga, Yang mudah dikumandangkan, Namun sulit untuk dijalankan. Kita akui, Kita mungkin pernah tergelincir, Dalam ketidaksetiaan, Kepada kaul-kaul kita, Kepada pasangan hidup kita, Kepada orang tua atau anak-anak, Bahkan kepada Tuhan. Mungkin kita pun pernah, Menjual janji kita, Pada kesetiaan dunia yang sesaat, Dan akhirnya, Kita menuai penyesalan, Dan rasa kecewa. Di masa prapaskah ini, Mari kita menyadari, Ketidaksetiaan kita, Mengakuinya dengan legawa, Dan membaharui, Janji kesetiaan kita, Kepada Tuhan. Tuhan senantiasa, Mengulurkan tangannya, Memberi kita kesempatan kedua, Ketiga, Keempat, Dan tak berbatas. Kini, Kitalah yang diminta, Untuk menanggapi, Kasih setia Tuhan. Apakah kita mau menolak, Bertahan dalam kelemahan, Atau mulai bangkit, Lalu berjuang lagi, Untuk setia. Janjimu seperti, Fajar pagi hari, Dan tiada pernah terlambat bersinar, Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa, Dalam kasihmu, Dan ku tahu betapa, Dalam kasihmu, Dan ku tahu betapa, 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 Dan ku tahu betapa,